Dulu orang-orang Dayak meninggalkan adat-adatnya, akhirnya sekarang orang yang pandai itu sudah punah. Dulu orang Dayak itu kalau jatuh, menaiki dari pohon atau tabrakan, itu hancur badannya, bisa hidup kembali. Jadi itu adalah kanan. Dibuat adat, diketemukan segala kakinya, segala darahnya, urut tubuhnya, itu ketemu nanti. Itu sekarang sisa minyak bintang aja yang masih ada. Kalau minyak bintang itu bisa dijelaskan, Panglima? Minyak apa itu minyak bintang? Minyak bintang itu adalah minyak untuk menolong juga, Bang. Orang biasa patah tulang, yang sudah sekarat, mati, jatuh, tabrakan, mungkin ketimpa apa. Nanti dia itu dikasih minyak bintang itu lewat kapas, dimasukin ke lidahnya sedikit aja. Nanti dia akan ditaruh di luar, ditaruh di luar rumah, ditutup dengan kain, tunggu bintang itu keluar, Bang. Besoknya dia akan sembuh total ya, sembangun dia. Kalau minyak bintang itu bahan dasarnya sama dengan minyak ubut atau tidak, Panglima? Beda, Bang. Kalau minyak bintang terbuat dari apa? Bisa dijelaskan, Panglima? Jangan saya ceritakan untuk pribadi kami, Bang. Oke. Iya, iya, iya. Tapi sampai sekarang masih ada orang daya yang bisa memproduksi minyak bintang ya, Panglima? Masih ada, tapi tidak banyak lagi. Tidak banyak lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!